Selain eco-criticism, think theory juga merupakan salah satu teori sastra yang paling mutakhir. Meskipun think theory juga tetap membawa konsep serta metode penelitian atau metode analisis yang sudah ada atau sudah dikenal di teori-teori sebelumnya, tetap saja think theory membawa nafas baru yang segar. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kembali lagi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dari teori sastra yang bisa digunakan dalam penelitian sastra. Sebagai pendekatan untuk menginterpretasikan atau memaknai sebuah karya sastra. Kali ini kita akan membahas sebuah teori yang bernama think theory. Cukup unik dan menantang karena namanya itu think theory. Cukup membuat kita tertarik untuk mengetahui dan mempelajarinya lebih dalam. Nah, jadi diikuti saja channel ini, diikuti saja konten kali ini, kita akan sama-sama membahas. Nah, konsep dasar dari think theory ini cukup unik. Sebenarnya tidak juga bisa dikatakan bahwa think theory ini adalah teori yang benar-benar memiliki konsep atau metode baru. Karena penggunaannya atau penjelasan dari konsepnya ini sebenarnya juga sudah dikenal dari teori-teori sebelumnya. Nah, misalnya kita sebut saja semiotics atau structuralism atau bahkan mungkin deconstruction. Tetapi yang membedakan teori ini dengan teori lain adalah fokusnya. Fokus dari think theory, seperti namanya, itu adalah thing. Atau kalau kita terjemahkan bebas adalah hal. Ini adalah hubungan antara objek atau benda atau barang dengan hal. Jadi barang dan hal, objek, and thing. Untuk lebih lengkapnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu dari definisinya ya, definisi umum. An object becomes a thing when it can no longer serve its common function. When an object breaks down or is misused, it sheds its socially encoded value and becomes present to us in new ways through the suspension of habit. Jadi pada dasarnya begini. Sebuah benda itu ketika tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya atau sebagaimana tujuan dari benda itu dibuat, gitu ya. Itu maka dia tidak akan menjadi benda lagi. Tetapi menjadi hal atau sesuatu yang punya fungsi berbeda dan pemaknaan yang berbeda. Terutama secara sosial. Jadi pemaknaannya akan berubah. Nanti akan saya berikan lagi contoh-contoh lebih mendetail, ya. Practical example mengenai objek yang berubah menjadi thing ini, ya. Tapi ini konsepnya, jadi sebuah benda yang sudah digunakan dengan cara berbeda, gitu, atau tidak lagi berguna, tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya, maka dia akan menjadi hal. Menjadi sebuah konsep, tidak lagi menjadi sebuah benda. Lebih lanjut. Ini adalah contoh mendasar, ya. Misalnya seorang arkeologis, ya, itu menemukan sebuah situs di mana di situs tersebut terdapat banyak peninggalan masa lampau. Benda-benda dari bangunan, perkakas, pecah belah, perhiasan, dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda tersebut tadi tidak lagi menjadi sekedar benda. Tetapi sudah menjadi hal, mempunyai makna yang berbeda. Misalnya, menemukan pecah belah atau perkakas seperti guci, atau kendim, atau mungkin gelas, piring, dan sebagainya. Ketika para arkeologis ini menemukan benda-benda tersebut, benda-benda tersebut tidak berfungsi lagi sebagaimana layaknya. Jadi guci tidak lagi digunakan sebagai guci. Tetapi para arkeologis menemukan makna baru, yaitu bahwa misalnya, bahwa di tempat itu dahulu, di situs tersebut dahulu pernah ditinggali oleh manusia yang memiliki, katakan saja, misalnya pola kehidupan atau pola tepat tinggal yang tertentu. Pola tepat tinggal tertentu. Kemudian misalnya arkeologis itu menemukan perhiasan, perhiasan yang indah. Perhiasan itu tidak lagi berguna atau digunakan sebagai perhiasan lagi. Melainkan menjadi petunjuk bagi para arkeologis untuk misalnya mengatakan bahwa orang-orang di masa lalu, di tempat tinggal ini memiliki misalnya skill, ya. Skill yang tinggi dalam membuat perhiasan. Atau mereka, orang-orang tersebut memiliki kebudayaan yang luhur atau peradaban yang juga tinggi. Nah, jadi benda-benda yang ditemukan tadi tidak lagi dianggap sebagai benda-benda yang berfungsi sebagaimana layaknya di masa lampau. Tetapi sudah dinilai memiliki pemaknaan yang berbeda, diinterpretasikan berbeda untuk menganalisis hal yang berbeda. Jadi ada informasi baru yang didapatkan dari benda-benda itu. Maka benda-benda tersebut tidak lagi menjadi sekedar objek, but they turn into what we call as things. Jadi hal yang lebih dalam, lebih bermakna, atau bahkan sama sekali sudah berubah fungsinya dan maknanya. Nah, lebih jauh, misalnya kita melihat dari karya sastra. Nah, ini hubungannya dengan karya sastra. Kita sering menemukan ada benda-benda atau hal, atau kalau dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan concrete nouns, gitu ya. Misalnya seperti bunga, bunga mawar, ada gunung, burung, atau hal-hal lain, gitu ya. Benda-benda tersebut itu yang kerap digunakan sebagai simbol sastra, atau literary symbols. Itu cukup awam. Misalnya ada kalimat, she was a tower of strength. Ini jelas adalah sebuah metafor, ya kan. Di mana ada concrete image, atau benda yang concrete, gitu ya. Yaitu yang kita sebut sebagai vehicle, yaitu tower-nya. Tower itu kan berarti sebuah benda, menara, gitu ya. Tetapi di situ dihubungkan dengan kualitas abstrak dari suatu hal yang lain, yaitu yang disebut dengan tenor, atau strength. Tenornya adalah strength, atau kekuatan. Bayangkan bagaimana menghubungkan antara sebuah benda, yaitu tower, dengan sesuatu hal yang lain, yang disebut dengan strength, kekuatan. Satu abstrak, satu concrete, ya kan. Bagaimana cara menghubungkannya? Otomatis kita bisa tahu bahwa kata tower di sini bukan objek. Tidak ada tower sebenarnya di situ. Tower itu sudah berubah, bukan lagi sebagai, misalkan sebagai sebuah bangunan yang digunakan untuk beragam keperluan. Misalnya untuk melihat, memantau keadaan di bawahnya, atau misalnya tempat untuk meletakkan antena, dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak lagi berfungsi, gitu ya, sebagainya itu, tetapi dihubungkan dengan kekuatan, ya kan. The tower of strength. Tinggal interpretasinya seperti apa di dalam cerita. Bisa saja tower of strength, itu artinya bahwa perempuan ini itu punya kekuatan yang tinggi, gitu ya. Kekuatan yang hebat, gitu ya. Makanya dilambangkan dengan tower. Atau apapun itu. Tetapi yang jelas tower sebagai objek, itu berubah menjadi thing. Karena tidak lagi berfungsi sebagai sebuah benda biasa. Nah, dari sini kita tahu ya, objek within the literary works, di sini diharapkan bahwa seorang penelitik atau kritikus, gitu ya, itu agar lebih melihat bahwa dalam sebuah benda, itu ada non-material meaning di dalamnya. Non-material meaning. Jadi tidak sekedar pemaknaan materi, gitu ya. Jadi, critics are not supposed to focus on the surface qualities of the physical object in the image, but through or beyond this to something more than the object. Think theory challenges this position by directing the critic to look again at the physical properties of what is described in the text. Jadi, makanya sebuah benda dengan kualitas tertentu, dengan ciri tertentu, tidak bisa lagi hanya dilihat dari materinya atau fisiknya. Tapi harus lebih dalam lagi penggunaan di dalam karya sastranya, apa hubungannya dengan plotnya, apa hubungan dengan karakter mungkin, dan pemaknaan yang lebih dalam atau keluar dari fungsi yang biasa dari benda tersebut. Maka, di sini, things resist our rebel by calling us to really think about the materiality. And it leads to criticism. This means re-evaluating our assumptions about the role in the text. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Bila kita menggunakan think theory, intinya adalah kita harus dapat melawan, pemaknaan sebuah benda dari fisik atau materinya belaka. Jadi, harus bisa melih. Kita menggunakan think theory ini untuk menjelaskan peran atau fungsi dari benda ini yang sudah menjadi thing di dalam sebuah karya sastra. Sebut saja misalnya penyimbolannya. Misalnya kita sebelum ke sastra, kita coba ke penyimbolan yang ada di dalam kehidupan sosial atau budaya kita ya. Misalnya di Indonesia, provinsi atau daerah itu biasa disimbolkan atau lambang daerahnya itu menggunakan senjata. Misalnya mandau untuk Kalimantan, provinsi-provinsi di Kalimantan, atau keris rata-rata di Jawa, rencong untuk Aceh, dan senjata-senjata khas tertentu di masing-masing daerah. Nah, senjata itu, benda-benda itu, objek itu tidak lagi berfungsi sebagai senjata. Tetapi sebagai simbol dari sebuah provinsi atau daerahnya. Misalnya, sebut saja, misalnya apakah simbol-simbol atau lambang-lambang daerah tadi sebenarnya melambangkan, menyimbolkan tentang masyarakat provinsi tersebut yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan. Atau nilai-nilai filosofis lain dari yang disampaikan lewat objek senjata itu. Misalnya keberanian, atau misalnya keindahan, atau keteguhan hati, kerjasama, dan sebagainya. Tergantung dari filosofi dibalik dari senjata itu. Jadi senjata itu jelas tidak ada lagi, tidak lagi berfungsi sebagai senjata. Jadi bukan lagi objek, tapi sudah menjadi things. Nah, dalam karya sastra, sebut saja misalnya keris. Banyak novel, misalnya novel-novel yang berlatar belakang pemberontakan, misalnya, atau perlawanan pangeran Dipenogoro terhadap Belanda. Di situ pangeran Dipenogoro digambarkan di dalam sebuah novel itu mengacungkan kerisnya. Nah, keris ini kemudian menjadi simbol dari, jadi bukan sekedar, bukan lagi senjata yang digunakan untuk menusuk meskipun bisa, menusuk lawan meskipun mungkin juga dipakai, tetapi it goes beyond that. Yaitu sudah menjadi simbol perjuangan, perlawanan, kemudian bisa juga keberanian, Nah, jadi keris di situ kemudian dianalisis menggunakan think theory bahwa objeknya sudah berubah menjadi thing. Nah, tapi, nah ini yang terakhir adalah thing can be applied to something unknown or which doesn't fit the norms or even used as a term for a monster. things might not be instantly recognizable classifiable or predictable. Nah, tidak sekedar seperti itu ya, karena kalau kita berbicara mengenai objek, mungkin yang kita pikirkan adalah objek-objek yang jelas ada di sekitar kita atau yang bisa kita deteksi dengan indera kita. tetapi sebenarnya thing ini juga bisa merujuk kepada objek atau hal lain yang tidak bisa diklasifikasikan, tidak bisa di apa ya, tidak bisa dipikirkan, gitu ya, misalnya benda-benda atau hal-hal yang bersifat fantasi, naga, monster, peri, misalnya, bidadari, dan lain sebagainya. Itu juga bisa diaplikasikan selama kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisi atau fungsi dari benda ini yang biasa kita kenal. Kalau dia bendanya itu adalah benda-benda mitologis atau fiksi, kita juga tetap tahu bahwa kita harus tahu dulu fungsi itu di dalam konsep fiksinya itu sendiri. Contoh, misalnya monster. Monster, meskipun kita tidak bisa menemukan monster di kehidupannya, tetapi kita tahu bahwa monster itu adalah merupakan makhluk, creature, gitu ya, yang ugly, kemudian mungkin scary, gitu ya, fearful, kemudian mungkin violent, gitu ya, cruel, immoral, atau sebagainya. Nah, itu yang biasa kita tahu soal monster. Tetapi monster kemudian dengan menggunakan thing monster di sini tidak lagi menjadi monster lagi, tetapi sudah menjadi thing. Misalnya sebut saja seseorang yang jahat akan dikatakan you are a monster, meskipun kita tidak benar-benar tahu monster itu seperti apa. Ya kan, tetapi berarti monster itu tidak lagi berfungsi sebagai makhluk fiksi atau makhluk hayalan, tetapi sudah berfungsi menjadi suatu hal yang lebih dalam atau lebih luas. Misalnya, yang diambil adalah karakteristik monster itu yang dilimpahkan untuk menggambarkan seseorang atau seorang tokoh atau karakter. Nah, itu tadi kurang lebih kalau thing ini diaplikasikan pada benda-benda yang bukan seperti yang kita kenal di hari-hari, sehari-hari, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. So, pada dasarnya meskipun ada mungkin metodenya yang mengingatkan kita, metode thing theory yang mengingatkan kita kepada misalnya deconstruction atau structuralism atau semiotics mungkin juga hal-hal yang berhubungan dengan feminism, gitu ya, atau marxism, gitu, itu digunakan di think theory. Coba bedanya think theory fokusnya adalah kepada objek yang think tadi. Toh memang teori dan metode sastra itu sedikit banyak saling mempengaruhi dan kadang-kadang kita juga bisa menggunakan lebih dari satu metode, gitu ya. dalam menganalisis atau menginterpretasikan sebuah karya sastra. Nah, bagaimanapun tetap masih ada hal-hal yang dapat kita kembangkan dan kita bahas mungkin di lain kali mengenai teori ini. However, I really hope that I can help you to understand the general or the the general explanation or the introduction of think theory. So, if you have any question, please let me know by typing in the comment section ya, atau juga mungkin memberikan suggestion ya, sehingga nanti konten-konten berikutnya akan bisa menjadi lebih baik atau mungkin kita akan kembali untuk membahas lebih, mendetail mengenai teori ini khususnya. so, thank you very much everybody so, I hope it can be this video can be very useful for you. Thank you very much for watching don't forget ya, to subscribe to my channel comment and like stay healthy stay safe there and see you next time bye everybody I sub indo by broth3rmax